Hai teman-teman balik lagi di DST dan seneng banget setelah melewati sekian bulan nggak bikin video kita kembali lagi setelah kemarin sempat terjedah karena tragedi kanjuruan sempat bikin satu video perkembangan dari Liga 2 terus sekarang kemarin sempat terjedah karena nonton piala dunia tapi tidak bikin video sama sekali dan sekarang bikin video lagi mau bahas soal perkembangan terbaru persipuran selamat tahun baru anyway Selamat Natal juga teman-teman 2022 dan juga selamat tahun baru 2023 semoga tahun ini jadi tahun yang baik untuk kita semua ya dan semoga jadi tahun yang baik juga untuk persipuran dan semoga tanda-tanda bagus untuk kembali ke Liga 1 cepat terrealisasi amin itu jadi doa kita bersama dan kenapa akhirnya mulai bikin video lagi karena sudah ada tanda-tanda mulainya Liga 2 terutama kemungkinan ada di pertengahan Januari semoga tidak molor lagi karena Liga 1 juga sudah mulai dan sudah ada izinnya juga jadi saya pikir nggak ada masalah untuk kemudian menggulirkan kembali Liga 2 ya semoga cepat keluar jadwalnya karena kita juga pengennya cepat-cepat balik ke Liga 1 gitu nah ngomong-ngomong soal persipuran update terakhir masih kemarin teman-teman pasti juga udah denger beritanya kalau Brian Fatari keluar dan bergabung dengan Dewa United semoga sukses Brian enggak masalah menurut saya kalau dia harus keluar karena ya dia salah satu back yang punya potensi dan masih sangat dibutuhkan persipura saya setuju sama pernyataannya manager tapi kalau demi perkembangan dari anak itu sendiri atau potensi itu saya pikir pilihan yang bagus untuk Brian keluar dari persipura supaya menjaga dia tetap di kualitas yang sama dan kondisi yang kompetitif gitu ah dan masuknya Israel di musim lalu sempat bersama dengan kita Israel dan semoga juga musim ini bisa memberikan kontribusi yang lebih baik begitu dikurang-kurangin emosinya Bang kualitas bagus tapi kadang-kadang emosi tuh suka merugikan juga kadang-kadang ya tidak papa tapi harus berhati-hati begitu demi kebaikan klub saya nggak khawatir sebenarnya dengan sisi itu tapi dibutuhkan juga ketika harus melindungi pemain lain atau membela sesuatu tapi jangan terlalu apa ya harus berhati-hati begitu mengontrol emosinya sisanya saya percaya kualitas Israel Wamiya luar biasa dan eh ini jadi membuat saya berpikir juga berpikir dalam artian saya akhirnya berefleksi sesuatu terutama balik lagi ke yang tadi ya kembalinya bergulirnya Liga 2 ini bisa jadi pelajaran dan refleksi untuk persipura khususnya klub yang saya cintai juga bagaimana ini semoga ini jadi terakhirlah persipura ada di Liga 2 dan naik ke Liga 1 harapannya dan stay di Liga 1 karena apa kita tahu bahwa federasi itu atau PSSI dalam hal ini itu memang ketika bicara soal Liga biasanya Liga utamanya yang jadi fokus digarap dulu digulirkan dulu dijadikan perhatian sementara di Liga 2 juga kesannya ya ini opini pribadi kesannya oh ini kok nggak main-main gitu nggak nggak kick off-kick off karena Liga 1 udah lama banget kick off kemarin kan tapi Liga 2 juga agak ketinggalan nah nggak tahu nih prioritasnya seperti apa tapi nggak enak kan ada di Liga 2 gitu loh artinya ini bisa berefek banyak karena ketidakpastian jadwal yang diutamakan Liga 1 gitu ya eh ini jadi hal yang menyulitkan klub terutama untuk menjaga kondisi pemain menjaga kondisi pemain dan kalau menjaga kondisi pemain sendiripun itu sebenarnya kan apa ya bisa-bisa terus berjalan kalau kompetisinya jalan nah Liga 2 yang agak di nanti-nanti nanti-nanti gitu ya ntarlah ntarlah pokoknya Liga 1 dulu fokus dulu diurusin dulu main dulu jalan dulu tapi Liga 2 yang agak nanti-nanti tuh berefek ya efeknya kayak Brian Fattari kayak isu Gunan Sarmandoen yang juga dilirik babelapa klub nah itu nggak enaknya Liga 2 agak di saya nggak mau milih kata deh agak di ntar deh ntar ya agak di ntarin gitu ya agak dinantikan gitu ya bukan dinantikan ya bukan dinantikan yang menanti gitu bukan di nanti-nanti gitu Liga 1 dulu nah itu yang enggak enaknya makanya ketika kita sudah di Liga 1 we have to stay kita harus stay di Liga 1 itu kenapa jangan terlalu lama di Liga 2 persipun kembali ke Liga 1 supaya kompetisinya bisa terus berjalan itu aja sih untuk video kali ini dan semoga ada kabar baik segera keluar jadwal segera diselesaikan putaran pertama biar Kakak Boci juga bisa masuk gitu ya apalagi sudah ada kabar dia akan masuk juga dan semoga kompetisi Liga 2 segera berjalan itu sih doanya tahun ini dan kita kembali ke Liga 1 terima kasih salam persipun aja pura salam merah hitam Ciao